Ya, pemberataan perekonomian masih menjadi pekerjaan panjang pemerintah yang belum terselesaikan. Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibyo, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan nasib rakyat Sulawesi Barat. Pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan sumber daya alam menjadi prioritas Partai Perindo di daerah ini. Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mencapai 8,73 persen pada tahun 2014 lalu. Pembangunan infrastruktur seperti bandar udara, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya ikut mendorong pertumbuhan itu. Pembangunan infrastruktur seperti bandar udara, jembatan, jembatan, dan lain sebagainya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Provinsi yang susah, karena membangun sesuatu yang baru itu lebih enak, tidak tumbang gini. Dukungan Partai Perindo dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Barat diwujudkan dengan kehadiran kantor Dewan Perwakilan Wilayah Sulawesi Barat. Selain mendeklarasikan Partai Perindo, Haritanu Sudibyo juga melantik ke pengurusan yang baru terbentuk. Saat memimpin rapat konsolidasi dengan pengurus DPW dan DPD, Haritanu kembali menegaskan kebijakan yang telah digariskan partainya, yaitu mengutamakan kesejahteraan dan berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Tim Liputan MNC Media melaporkan.